Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Tren efisiensi era pemerintahan Presiden Jokowi ternyata tidak hanya pada aparatur sipil negara, namun juga pada jajaran kepolisian. Mulai tahun depan, proses penerimaan anggota Polri akan digabung dalam satu kepanitiaan antara Bintara, Akpol, dan jajaran lain. Efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Jokowi Dodo sebelumnya mencuat di beberapa sektor, khususnya pada aparatur sipil negara dengan beragam aturan. Era efisiensi tersebut juga diresekan oleh jajaran kepolisian dalam berbagai kegiatan, salah satunya seperti rencana penerimaan anggota Polri tahun depan yang dipastikan juga akan dibuat dengan pola prinsip efisiensi anggaran. Hal itu terlihat dari waktu penerimaan yang akan dibuat dengan satu kepanitiaan, sehingga akan lebih menghemat anggaran. Ini berlaku untuk penerimaan Bintara, Akpol, dan jajaran lainnya. Kabupaten Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winerti menjelaskan, hal semacam ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Polri, di mana sebelumnya penerimaan anggota jajaran Polri masing-masing memiliki panitia dan waktu yang berbeda. Nah, sistemnya seperti apa kita belum tahu, tetapi kemungkinan nanti mungkin ranking. Yang 1 sampai 500 masuk apa gitu, mungkin ya, karena ketentuan yang lain belum disampaikan, tetapi kita sambut, kita laksanakan, kita apresiasi dengan kebijakan Mabes ini, sehingga tahun 2015 akan ada, diperkirakan pada bulan Mei, akan ada penerimaan kepolisian. Meski demikian, Nowo mengaku belum mengetahui detil teknis penerimaan, namun yang jelas, setelah penerimaan dilakukan serentak tersebut, selanjutnya mereka akan diserahkan ke jajaran kepangkatannya masing-masing. Belum diketahui tanggal pastinya, namun penerimaan anggota Polri tersebut rencananya akan dilakukan sekitar bulan Mei dan Juli tahun 2015. Polda Kalbar berharap, masyarakat yang mendengar kabar ini segera mempersiapkan diri, jika memang berminat menjadi anggota Polri. Salah satunya adalah mempersiapkan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak Kita beralih informasi lainnya, Saudara, Teater Topeng kembali menyapa penggemarnya lewat pementasan bertajuk The Legend of Monkey King. Sesuai judulnya, kisah yang diangkat bercerita tentang legenda kerasaktif, namun tentu saja dibalut komedi khas Topeng. Mungkin tidak aneh jika menyaksikan pertunjukan legenda kerasaktif dalam bentuk dramatis dan heroik. Namun apa jadinya jika alur cerita dibuat berbeda? Inilah yang disajikan Teater Topeng dalam The Legend of Monkey King di Taman Budaya Pontianak pada hari Jumat dan Sabtu lalu. Puluhan aktor unjuk kebolehan bersandiwara di atas panggung membawakan peran mereka masing-masing. Para pemain merupakan kolaborasi antara generasi junior dan para senior Topeng yang sudah lama vakum di pentas teater. Drama komedi yang ditampilkan mengisahkan petualangan si Raja Kera dalam menyelamatkan Putri Rapunzel yang disandra oleh sekolompok siluman. Bukan Topeng namanya jika dalam aksi kocaknya tidak disertai dengan nyanyian. Lagu-lagu pop romantis pun dibawakan. Ditambah banyolan-banyolan yang mengundang tawa karena dibawakan dengan bahasa Melayu khas Pontianak. Pemantasan Topeng kali ini seru, luar biasa, asik. Terus penulisan karangan sutradaranya juga lumayan bagus lah. Pokoknya buat Topeng tahun depan harus lebih seru lagi, lebih gokil. Pokoknya harus lebih kreatif lagi lah. Biar penonton-ponton makin nyakas. Dalam perjalanannya untuk memperkenalkan teater kepada masyarakat, grup bentukan Budi CS telah melakukan upaya keras dalam mempersiapkan diri sebelum pentas dimulai. Membangun sebuah wadah teater tentu bukanlah perkara mudah, namun perlahan hasilnya bisa dilihat sekarang. Grup Topeng semakin eksis dalam perhelatan seni di Kalbar. Legenda Kera Sakti alias si Raja Kera ini menjadi salah satunya. Kesenan-pesenan yang kita dapatkan selama dua hari terakhir, itu pertunjukan yang sangat menakjubkan. Dengan latihan yang cuma beberapa hari ya teman-teman ya? Iya. Meski sudah sejak tahun 1998 silam menggandrungi dunia kesenian, grup ini masih menyimpan impian besar agar komedi berpola drama semacam ini lebih dikenal masyarakat luas. Di samping, perlunya bagi anggota grup untuk meningkatkan kemampuan berakting di panggung. Dan yang tak kalah penting adalah terus menambah wawasan agar apa yang ditampilkan tidak sekedar membuat orang tertawa, akan tetapi juga memberikan pesan-pesan edukatif. Di gedung Taman Budaya inilah, Topeng setiap hari Senin dan Jumat melakukan serangkaian latihan, meski dalam kondisi seadanya. Bahkan mereka harus mengeluarkan uang sewa per bulan untuk operasional gedung. Nah saudara, bagi Anda pecinta seni teater yang tidak sempat hadir dalam pagelaran The Monkey King ini, jangan berkecil hati ya! Karena grup kesayangan Anda ini akan kembali unjuk kebolehan dalam waktu dekat. Tentunya dengan suguhan drama komedi, perpaduan nuansa tradisional dan modern yang dikemas tak kalah apik dari pertunjukan dua hari The Legend of Monkey King ini. Dhani Putra, Kompas TV Puntianak Nah saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Sekretas Indri Keselidi, pamit juga diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.